Masih naiknya harga beras lokal di tingkat agen berimbas pada banyaknya masyarakat beralih membeli beras Jawa atau dari luar Kalimantan Selatan. Sejumlah pedagang beras di jalan pasar pagi Banjarmasin pun mengakui adanya penurunan daya beli beras lokal diakibatkan harganya yang tidak kunjung turun dari harga Rp12.000 hingga Rp16.000 per liternya. Sementara harga beras Jawa ataupun yang dipasok dari Jakarta, Sulawesi, dan Pakistan justru ramai dicari. Sebabnya harga yang dijual berkisar dari Rp9.000 hingga Rp11.000 per liternya. Kalau beras lokal sudah harganya agak tinggi makanya orang beralih ke beras luar. Jadi minat untuk minat warga untuk menggunakan beras lokal sudah mulai menurun? Iya, sudah mulai menurun. Dan beralih gitu? Beralih ke beras luar karena harganya agak menjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Lihat sudah berapa bulan nih kondisinya yang beralih? Untuk yang ini sekitar dua bulanan sampai tiga bulanan udah. Gagal panen di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan masih jadi alasan naiknya harga beras lokal. Bahkan agen maupun pedagang mengaku stok beras lokal menipis. Hingga beberapa agen yang menjajakan beras lokal mengalami kekosongan. Harpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih.